Yang pertama, pretexting. Pelaku menciptakan cerita Rodali yang meyakinkan untuk meminta informasi pribadi dari korban. Mereka berpura-pura menjadi pihak berwenang yang sah untuk meminta informasi tersebut. Yang kedua, pising. Pelaku mencoba mengelagui korban dengan mengirimkan pesan palsu, seperti email atau pesan teks yang meniru bank, perusahaan, atau layanan online. Isi pesan minta berikan informasi pribadi atau klik tautan mengarah ke situs web palsu untuk jari data. Yang ketiga, withdrawal call. Pelaku menawarkan imbalan kepada korban dengan syarat bisa akses ke sistem atau informasi rahasia. Contohnya, berpura-pura menjadi teknisi IT dan tawarkan bantuan teknisi dalam pertukaran akses ke jaringan korban. Yang keempat, baiting. Pelaku menarik perhatian korban dengan hadiah atau akses gratis ke konten. Syaratnya, korban kasih informasi pribadi atau mengklik tautan yang berbahaya. Yang kelima, tailgating. Pelaku ikuti seseorang ke dalam area terlarang dengan memanfaatkan kebaikan korban. Mereka meminta korban mengakses kartu untuk masuk ke area yang diwetasi. Yang keenam, dumpster diving. Mencari informasi berharga dari sampah, seperti dokumen yang terbuang atau catatan digunakan untuk menyerang target. Apa kamu pernah mengalami salah satunya? Tulis di kolom komentar ya! Belajar cyber security hanya di cyber security.